Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat datang di channel Arisi26 Hari ini gue akan membahas Satu aplikasi penipuan Yang ada di playstore Nama aplikasinya Balter emas pinjaman cepat Ini sudah di download 1000 kali guys Jadi kalian ya untuk Mengecek rating dan ulasan Yang asli itu caranya Tab rating dan ulasan Setelah itu pilih yang bintang 1 Ada biaya keangkotaannya Hmm kirain gak ada biaya apapun Dan ini aplikasi Pinjaman online Ilegal Dan penipu guys ya Kenapa gue bilang penipu Karena pinjaman online yang asli Itu gak akan minta kita transfer Uang duluan Kalau yang minta transfer Uang duluan Kita berubah Deposito Uang anggota Uang admin Itu jelas penipuannya Dalam konteks Kategori pinjaman online Dan ini Gue diminta Biaya keangkotaan 1 juta rupiah guys Jika anda ingin Mendapatkan pinjaman Cepat Membayar keangkotaan Disini gue gak mau Membayar biaya apapun ya Karena gue hanya mereview sih Bukan mau minjem Itu poin yang pertama Kalaupun gue mau minjem Tentu gue gak akan mau transfer Uang duluan Karena yang ngajuin kan gue Jadi ya gue yang harus Dapat duit Bukan gue yang ngirim Ini bukti ya Pinjaman gue disetujui Dan sekarang tuh Sedang men-transfer Gue juga gak tau Ini men-transfer kemana ya Karena data-data Yang gue masukkan disini Adalah data pack semua Palsu Dan mulai sekarang guys Video gue ini Gue berikan label ya Nama gue Karena Ada maling Ada yang maling video gue Makanya sekarang video gue tuh Gue kasih label Karena menurut gue Orang-orang seperti itu Tuh gak kreatif ya Apalagi dia seorang youtuber Bikin kontennya saja Di tempat yang Menurut gue bagus Di studio Ciri-ciri yang maling Video-video gue itu ya Yang pertama tuh Dia kurus guys Yang kedua tuh Mulutnya monyong Ya ciri-cirinya Seperti itulah ya Jadi macam nampak Kayak buaya gitu Gue sih kalau ngomong sih Gak apa-apa guys Dia ngambil video gue Di Marcus Ngambil video di Jembatan Emas Kalau ngomong gak apa-apa Toh kan Disitu di deskripsi Gue sematkan itu Ada email gitu Ngomong gitu loh Jangan ngambil Kalau ngambil gak ngomong Kan namanya maling Ya kan Apalagi itu channel Bekas punya gue gitu loh Jadi buat kalian Yang pingin jadi youtuber Jangan seperti itu guys ya Jangan tukang maling Nanti kalau diklaim hak cipta Panik nanti Ya kan Jangan menghalalkan Segala cara Untuk mendapatkan adsense Ya Oke gue akan lanjutkan Dan ini adalah Pengisian informasi gue ya Disini Nama Aldi Apriandi Ginting Alamat di Medan Usia 60 tahun Pendidikan SD guys ya Dan ini fotonya Ini foto gue nih ya Untuk pekerjaan guys Gue bekerja di PT kerja paksa Gue seorang jongos asing Untuk bank Nama bank Nama Rizky Maulana Nama bank Afuk Oon Ini adalah rekening gue Jadi kalau lo orang mau transfer Silahkan ke sini guys ya Dan untuk masalah data Yang udah masuk di aplikasi ini guys Jangan panik Jangan takut Itu bisa diganti guys Ya Untuk nama itu bisa kalian ganti Foto KTP juga bisa kalian ganti Jadi gak usah takut Data kalian juga Gak akan bisa disalahgunakan Untuk ngajuin pinjol lain Karena ada permuk Nah tetap waspada guys ya Karena aplikasi sejenis ini Itu banyak sekali Yang minta embel-embel Begini Kalau kalian yang ajukan Kaliannya harus dapet duit Bukan kalian yang ngirim Titik Oke sekian informasi dari gue Semoga bermanfaat Gue akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dan selamat siang Terima kasih